Untuk soal ini diketahui besar sudut nomor 1 adalah 104 derajat, dan besar sudut nomor 4 adalah 33 derajat. Lalu ditanya berapa besar sudut nomor 2, berarti yang ini yang ditanya. Untuk menjawab soal ini, maka kita menggunakan rumus-rumus untuk sudut-sudut pada 2 garis sejajar, yaitu di mana pertama di sini, sudut 104 derajat bisa kita pindahkan ke sini, ke dekat sudut nomor 6, yaitu 104 derajat juga. Kenapa? Karena ini adalah sehadap, berarti besar sudut ini dengan sudut ini adalah sama, karena sehadap. Lalu berarti sudut nomor 6, sudut nomor 6 di sini adalah merupakan garis lurus dengan sudut yang 104. Berarti karena dia garis lurus, berarti 180 derajat, sama dengan 104 derajat ditambah sudut nomor 6. Nah, berarti di sini sudut nomor 6, berarti sama dengan kita pindahkan 104-nya menjadi 180 dikurang 104. Berarti sudut nomor 6 adalah 76 derajat, berarti di sini adalah 76 derajat. Lalu, berarti di sini kita bisa mencari sudut nomor 5, berarti sudut nomor 5, ini adalah sama dengan sudut nomor 6, yaitu 76 derajat. Karena mereka saling bertolak belakang, jadi sesuai dengan rumus, dua sudut yang saling bertolak belakang, besarnya adalah sama. Berarti di sini adalah sudut nomor 5, 76 derajat. Berarti sudut nomor 5, ini adalah sama juga dengan sudut nomor 4 ditambah sudut nomor 5. Karena di sini sama juga dengan sebuah segitiga, kita kurangkan dengan dua sudut yang sudah diketahuinya. Berarti sama juga dengan di sini, 33 derajat ditambah 76 derajat, berarti adalah 109 derajat. Jadi, besar sudut nomor 2 pada soal ini adalah 109 derajat. Sampai ketemu pada soal yang berikutnya.